Walaupun di tengah polemik penundaan pemberian vaksinasi campak rubella karena belum adanya fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama MPU terkait kehalalan vaksin tersebut, Jinas Kesehatan Bandar Aceh tetap melanjutkan program tersebut dengan tetap menerima masyarakat yang ingin memvaksin anak-anak mereka dengan imunisasi campak rubella. Bahkan sosialisasi dan imunisasi tetap dilakukan setiap hari melalui fasilitas kesehatan yang ada seperti puskesmas, posyandu maupun di sekolah. Seluruh fasilitas kesehatan tersebut tetap melayani apabila warga dengan sukarela membawa anak-anaknya untuk diimunisasi campak dan rubella. Sudah pasti ya kita sangat melakukan itu harus berhati-hati juga karena pemerintah daerah kan sudah melakukan penundaan walaupun tidak ada yang hitam atas putihnya tapi Bandar Aceh ya dengan sangat memperhatikan SOP-nya juga tetap melaksanakan. Didukung oleh pemerintah kota Bandar Aceh dan MPU kota program imunisasi ini diharapkan dapat berjalan tanpa hambatan walaupun banyak penolakan terutama dari orang tua murid karena belum jelasnya status hukum terhadap vaksin campak rubella. Sementara itu Bandar Aceh menjadi satu-satunya wilayah yang melaksanakan imunisasi campak rubella di tengah polemik penundaan pemberian vaksin. Bahkan Bandar Aceh menerima apabila ada warga dari daerah lainnya yang ingin menvaksin anak-anak mereka di fasilitas kesehatan yang ada.